Intro Perang Ukraina sama Rusia ini udah lama Sekarang bikin ekonomi Eropa babak belur Kan Eropa ini kan tadinya kan pengen bantuin Ukraina Support senjata, support peluru, support biaya Agar bisa bertahan menghadapi serangan Rusia Tapi ternyata ekonomi Eropa babak belur juga Karena dengan perang itu Suplai gas yang tadinya dari Rusia akhirnya terhenti Dan gas itu barang penting di Eropa Kalau musim dingin gak ada gas babak belur lah Eropa Karena kan gak ada mesin-mesin penghangat di sana Sangat bergantung pada energi gas Yang enak Amerika Ketika gas dari Rusia terhenti ke Eropa Karena pipa-pipanya dibom dan itu disetujui sama Amerika Amerika kucuk-kucuk-kucuk-kucuk Nawarin gas ke Eropa agar dibeli Karena gas Amerika kan jauh ya Pasti ada biaya angkut Mau gak mau kan harganya jadi tinggi juga Dan suplainya pasti gak mencukupi dibanding gas dari Rusia itu Akibatnya apa? Ya babak belur lah ekonomi Eropa sekarang Nah perang itu bikin orang menderita Orang Ukraina ya menderita Orang Rusia ya menderita juga Karena anggaran mereka digunakan buat perang Orang Eropa yang ngompor-ngomporin Ukraina tadinya Untuk gabung jadi anggota NATO Dan kemudian ditentang oleh Rusia juga menderita Yang tepuk tangan siapa? Amerika Karena jualan gas jelaku Kira-kira gitu deh Makanya Ukraina dibiarin aja Diserang sama Rusia Dia cuma dari luar Teriak-teriak dari belakang Nah untung aja belakangan si Jinping ini dari Cina Mau juga bikin proposal perdamaian Agar Rusia dan Ukraina bisa duduk bareng lagi lah Ketimbang ngotot-ngototan Toh juga gak ada yang menang Dalam perang mendingan duduk bareng ketemu ngobrol Tuh yang diuntungin cuma Amerika Gitalah kata si Jinping Putin udah mau Tinggal Zelensky aja Kalau dia mau kan nanti perdamaian akan bisa tercipta Di kawasan itu Kayak gitu Sebetulnya langkah diplomasi Cina ini Sudah dimulai kemarin-kemarin Sekarang dia ingin memberesi persoalan Rusia dan Ukraina Yang masih berantem itu Kemarin dia berhasil loh Mendudukan bersama Antara petinggi Iran dan petinggi Saudi Difasilitasi oleh Cina Di Beijing Dua orang musuh bebuyutan Atau dua bangsa Dua negara yang dulu saling mengkafir-kafirkan itu Bisa salaman Iran yang dikenal membawa ideologi Islam Syiah Dan Saudi yang dikenal membawa ideologi Islam Wahabi Ketemu di tanah komunis Dan mereka saling bersalaman Ketemu Dan akhirnya bersepakat untuk menciptakan perdamaian Lagi-lagi yang mendamaikan Cina Padahal ya Dulu Amerika tuh selalu ngumpulin Saudi tuh Untuk membenci Iran Untuk membenci segala sesuatu yang berbau Iran Makanya atas dorongan Amerika Saudi mengekspor kemana-mana Kebencian kepada Syiah Tiba-tiba itu Tiba-tiba Sejak tahun 1979 Ekspor kebencian terhadap Syiah itu Dimasifkan di mana-mana Sebetulnya gak benci sama Syiah Cuma karena mereka marah sama Iran Dan kebetulan Iran tuh Kebanyakan adalah penganut Islam Syiah Dan sampai ke Indonesia Propaganda Kebencian Pada Syiah itu Sampai ke Indonesia Boleh lihat aja Di mana-mana Bahkan beberapa kali Misalnya ada kegiatan Yang mensimbolkan Islam Syiah Itu pernah dibubarin Dikepung sama gerombolan-gerombolan Wahabi Karena mereka memang termakan oleh isu itu Termasuk isu tentang Syuriah Ketika gerombolan ISIS Atau kelompok-kelompok Jihadis Entah dari mana-mana Diundang Masuk ke Syuriah Atau ketika terjadi sedikit Gesekan di Syuriah Gesekan dalam negerinya Orang-orang di luar itu Kemudian teriak-teriak Di Syuriah Yang terjadi adalah Pembantaian kaum Syiah Oleh Pembantaian kaum Syiah Yang mengorbankan kaum Sunni Dan isu itu Merebak sampai ke Indonesia Isu itu dijual sampai ke Indonesia Jadi pada tahun 2012 kemarin Isu tentang Sunni Syiah itu Mengangkat kembali Dan proses pengkafir-kafiran Terjadi lagi Padahal ya Kenapa Syuriah Disasar Karena Syuriah itu Adalah Salah satu negara Yang membenci Atau tidak setuju Pada pendudukan Israel Di Palestina Dia Termasuk negara Yang sangat Mensupport Kekuatan Politik Palestina Jadi Ini dianggap Syuriah juga dekat Dengan Iran Kenapa? Karena Iran sama Iran tidak setuju Terhadap penjajahan Israel Di Palestina Jadi Kepentingannya bertemu Dan tentu saja Mereka saling berkomunikasi Karena berkomunikasi Sama Iran Dan Iran dimusuhin Sama Amerika Lalu Iran adalah Syiah Digembar-gemborkanlah Bahwa konflik yang terjadi Di Syria Itu konflik Sunni Sama Syiah Padahal dari dulu Itu tidak ada hubungannya Konflik Sunni Sama Syiah Gerombolan-gerombolan Yang entah dari mana Didatangkan ke Syria Bahkan ada ribuan Orang Indonesia Yang ikut-ikutan Datang ke Syria Katanya Mereka Ingin Menikmati Sebuah Negara Berbasiskan Islam Islamic State Syam Dan Irak Yang terjadi Yang terjadi apa Yang terjadi Mereka Akhirnya Cuma jadi Gelandangan Di sana Kebanyakan mati Terbunuh Dan sebagian sekarang Stateless Karena Mereka hidup Di kam-kam Pengungsian Ketika Syria Itu Sudah mulai Bisa Tetap Melawan Gempuran-gempuran ISIS Al-Qaeda Yang disokong Oleh Amerika Dan Saudi Dan ternyata Sekarang Saudi Berdamai-damai Dengan Iran Sementara Amerika sendiri Sudah mulai Goyang Ekonominya Karena Kebanyakan Membiayai Perang Yang Kemana-mana Itu Atau Karena Sebetulnya Ekonomi Kapitalis Amerika itu Lebih Difokuskan Untuk Membiayai Korporasi-korporasi Besar Korporasi-korporasi Kaya Yang menekan Kebijakan Negara Amerika Sehingga Kemudian Menjadi Vampir Di berbagai Negara itu Cina Yang ekonominya Makin kuat Mengambil Alih Kekuatan Amerika Mengambil Alih Kemudian Memainkan Peran Diplomasi Eh Negara-negara Kayak Saudi Yang sadar Aduh Kalau Gue Jadi Kacung Amerika Jangan-jangan Nanti Nasib Gue Kayak Ukraina Yang diserang Sama Rusia Boroboro Dibantuin Dicuekin aja Sampai Berantem Sendiri Sampai Perang Sendiri Dan sekarang Nangis Dan babak Belur Sendiri Padahal Yang ngumpor-ngumporin Ukraina Untuk Masuk NATO Dulu Amerika Ketika Ketika Rusia Nyerang Boroboro Amerika Bantuin Cuma Celingok-celingok Doang Malah Mengambil Keuntungan Karena Gas Rusia Macet Ke Eropa Malah Amerika Mengambil Keuntungan Dari itu Nah Saudi Mungkin Bikir Wah Gak Bisa Gue Berteman Kelompok Orang Kayak Gini Yang Cuma Mau Untung Sendiri Akhirnya Dia Setuju Untuk Membangun Perdamaian Dengan Iran Begitupun Negara-negara Yang Dulu Mengecam Bashar Asha'at Di Suria Dengan Isu Sunisiyah Dengan Isu Kebencian Madhab Sekarang Uni Eropa Atau Negara-negara Teluk Yang tadinya Musuhin Musuhan Sama Suria Sekarang Malah Berbaik-baik Lagi Dengan Suria Mereka Mau Bergandengan Tangan Lagi Dengan Suria Begitupun Mereka Mau Membuka Diri Terhadap Iran Karena Ya Iran Harus Diakui Sebagai Sebuah Kelompok Negara Yang Cukup Maju Tinggal Orang Indonesia Yang Dulu Teriak-teriakan Ikut-ikutan Siyah Bukan Islam Ini Pembantaian Siyah Terhadap Umat Sunni Di Suria Mereka Pada Cengok Ngelihat Perubahan Dunia Ini Mereka Mereka Itu kan Cuma Boneka Yang Tereak-tereak Atas Pesanannya Saudi Tereak-tereak Anti Siyah Ketika Sekarang Saudi Sudah Bermesra-mesra Dengan Iran Mereka Bingung Cari Rujukan Lagi Mereka Mengklaim-klaim Berdasarkan Agama Mengklaim-klaim Orang Gak Masuk Surga Orang Jadi Kafir Karena Siyah Orang Jadi Kafir Karena Melihat Mendukung Bashar Asa'at Mempertahankan Suriah Dari serangan Gerombolan-gerombolan Dari luar Mereka Teriak-teriak Ngumpulin Duit Justru Untuk Mengirim Orang-orang Indonesia Menghancurkan Suriah Sekarang Mereka Bingung Karena Tuan-tuannya Di ujung Sana Udah Saling Bergandengan Tangan Udah Gak Lagi Zaman Mengkafir Kafirkan Udah Gak Zaman Lagi Saling Bermusuhan Karena Tuan-nya Tau Kalau Mereka Terus Memainkan Peran Kafir Mengkafirkan Malah Akan Merusak Dirinya Sendiri Sebab Amerika Sebetulnya Gak Peduli Dengan Sunni Atau Siah Dengan Ukraine Yang Dia pedulikan Dirinya Sendiri Jadi Kondisinya Berubah Cina Yang Masih Berpikir Rasional Oke lah Ngapain Lu Perang Perang Kayak Gini Mendingan Damai Kerjasama Jauh Lebih Menguntungkan Jauh Lebih Membawa Kesejahteraan Ketimbang Saling Rebutan Sumber Daya Dan Saling Membunuh Gak Ada Yang Menang Dalam Perang Begitulah Istilahnya Diplomasi Yang Sehat Karena Perang Yang Menang Itu Hancur Yang Kalah Juga Ngos-ngosan Ekonominya Karena Perang Tidak Berbiaya Murah Zaman Sekarang Kadun-kadun Yang ada Di Indonesia Yang Sudah Terbiasa Kopar Kapir Terhadap Siah Yang Sudah Terbiasa Kopar Kapir Terhadap Orang Yang Berbeda Madhab Yang Terbiasa Kopar Kapir Terhadap Orang Yang Berbeda Pandangan Politik Sekarang Sedang Stres Karena Dunia Sedang Berubah Yang Mendamaikan Wahabi Dan Siah Justru Komunis Ini Yang Paling Menarik Dari Perubahan Dunia Saat Ini Gue Eko Tadi Hanya Mengajak Anda Berfikir Kesimpulannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih